Pasangan Capres-Cawapres menurut satu Aris Paswedan dan Mohamim Iskandar mendapat banyak dukungan dari berbagai organisasi, salah satunya adalah Ijtima Ulama. Bahkan pasangan Amin pun telah menekan fakta integritas Ijtima Ulama. Pengamat menilai ada take and give dibalik dukungan Ijtima Ulama kepada Amin. Perjataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno pada Senin 18 Desember 2023. Adi mengatakan bahwa tidak ada yang gratis dalam politik. Menurutnya dibalik dukungan itu nantinya ormas-ormas yang dulunya dipekukan seperti Front Pembela Islam atau FPI akan kembali dipulihkan jika Amin menang. Meski demikian Adi menegaskan dukungan Ijtima Ulama penting bagi Amin. Menurut dia Ijtima Ulama memiliki jaringan masa yang solid meskipun tidak sekuat 5 tahun lalu. Menurut Adi, Ijtima Ulama mampu memberikan tambahan suara dari kelompok Islam. Terlebih Anis memang dekat dengan kelompok Islam yang terdiri dalam gerakan 212. Meski begitu Adi meyakini dukungan Ijtima Ulama ini bukan bagian dari politik identitas. Menurut dia hal wajar dalam pemilu jika ada sekelompok masa yang menyatakan dukungan kepada calon tertentu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.